Dalam upaya mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan masyarakat, Kelurahan Kenali Besar menyelenggarakan pelatihan sosialisasi penyuluhan dan pembinaan narkoba di kalangan masyarakat khususnya remaja. Bertempat di kantor Kelurahan Kenali Besar pada selasa pagi. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa kian meningkat. Mereknya penyimpangan perilaku generasi muda diakibatkan narkoba dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa di kemudian hari. Tak dapat dipungkiri, pemuda adalah sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa. Namun semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf sehingga tidak dapat berpikir cernih. Akibatnya generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Dalam menyikapi hal tersebut, Kelurahan Kenali Besar menggelar pelatihan penyalahgunaan narkoba bagi remaja yang dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Kenali Besar pada hari selasa tanggal 14 Desember 2021. Pelatihan tersebut digelar dalam upaya mencengah penyebaran dan penyalahgunaan serta sosialisasi penyuluhan dan pembinaan narkoba di kalangan remaja dan masyarakat. Hadir dalam pelatihan tersebut, Camat Alambara Joriki, Lurah Kenali Besar Mansur, dan para pemateri dari BNN Kota Jambi. Lurah Kenali Besar Mansur menuturkan, Kelurahan Kenali Besar melaksanakan pelatihan penyalahgunaan narkoba bagi remaja bekerjasama dengan BNN Kota Jambi. Ada sekitar 35 peserta yang merupakan pemuda-pemudi Kelurahan Kenali Besar. Dengan harapan adanya pelatihan ini bisa memberikan pemahaman kepada remaja tentang bahaya narkoba. Pagi ini kita di Kelurahan Kenali Besar mengadakan kegiatan pelatihan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Bekerjasama dengan BNN Kota Jambi. Jadi disini terserbanya dari kuncur pemuda, beberapa PRD kita undang, ada 30 orang mas. Harapannya apa Pak? Harapannya dengan penyuluhan penjagaan anti narkoba ini bisa memberikan pemahaman kepada pemuda-pemuda tentang bahaya latihan dari narkoba ini. Karena narkoba ini dapat merusak mental, dapat merusak fisik juga, dapat merusak ekonomi juga, agama juga bisa merusak. Sedangkan Agustina, pemateri dari BNN Kota Jambi sangat mengapresiasi Kelurahan Kenali Besar yang sudah menggelar pelatihan penyalahgunaan narkoba bagi remaja. Pelatihan ini sangat penting bagi remaja sebagai upaya edukasi awal dan upaya preventif agar mampu membentengi diri dari segala macam bentuk narkotika. Jadi disini mengapresiasi sekali dengan kemampuan yang sudah menggelar pelatihan penyuluhan penyuluhan narkoba bagi remaja. Pelatihan ini sangat penting bagi mereka sebagai upaya edukasi awal, kemudian juga upaya preventif agar mereka mampu membentengi diri dari segala macam bentuk narkotika. Karena memang pangsa terbesar, sasaran terbesar atau sasaran utama dari penyala guna anak-anak ini Dan anak-anak muda kita akan mengawasi mereka, itu yang kita wajarkan Kita akan mengalami lost generation, itu remaja kita hilang, hilang karena apa? Karena anak-anak muda tadi, semoga dengan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi mereka Juga bisa nantinya mereka sudah sangat aktif dalam upaya P4DM Kejelahan dan pemberantasan penyala guna dan peringkatan bangsa muda Seperti yang diketahui, sasaran terbesar narkoba adalah generasi muda Sedari dini harus dipaparkan tentang bahaya narkoba dengan P4GN Yaitu pencegahan, pemberantasan, penyala gunaan, dan peredaran gelap narkoba Narkoba tidak hanya merusak akal pikiran, namun juga dapat merusak otak secara permanen Bahkan lebih mengerikan adalah berujung pada kematian Iqbal Cek TV melaporkan